berikut ini cara untuk mengatasi tombol polo mesh Samsung yang tidak berfungsi atau rusak total jadi untuk kalian yang ingin mengatasinya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan pertama seperti ini kalau memang rusak tombol fisiknya itu memang harus diganti ke tempat service tapi kalau rusak entah itu kalian HPnya jatuh ke air itu harus dikeringkan apalagi kalian habis kehujanan nah itu harus dikeringkan lama-lama dia akan normal tapi kalau kalian memang butuh tombol polo mesh untuk sekarang itu memang harus kita aktifkan tombol rasanya tanpa harus menekan tombol power caranya seperti ini kalian masuk saja ke bagian pengaturan Samsung nah seperti ini lalu di bagian pengaturan ini pilih saja menu aksesibilitas yang ini lalu di sini pilih peningkat pening interaksi dan kecepatan kemudian di interaksi dan kecepatan itu kalian ada menu asisten aktifkan pilih izinkan nah saya biasanya pakai screenshot saja tapi kalau kalian butuh tombol volume pilih disini pilih item menu asisten lalu kalian lihat di sini ada untuk mengontrol suara suara kalian cari di sini ini volume nah yang ini nanti kalau kita pilih volume kalau kalian ingin nambah yang lain silahkan contohnya seperti ini nah kalian bisa custom lagi icon ini mau besar kecil di sini pilih di sini nah ini untuk volume jadi kita bisa ngatur tanpa tombol power untuk media kemudian selain itu kalian bisa juga lihat di sini di sudut kan bawah untuk mematikan kalau kalian mengaktifkan pintasannya dan untuk itu kalian bisa mengatur volume lain di sini di suara dan getar nah biasanya ada settingan kalau di Samsung versi lama di suara sistem nah yang ini volume di suara sistem kalau kalian mengatur volume dari rendering di sini jadi terpisah kalau di Samsung itu saja silahkan gunakan tombol virtual kalau kalian membutuh tombol volume dengan cepat selamat menikmati